Oh no, tidak ada tanda-tanda Sudah nyala belum? Welcome Om dan Tante, hari ini kita akan mencoba melakukan design untuk aquascape Apa-apa saja sih yang dibutuhkan Yang pertama-tama ya pasti dari aquariumnya, ini aquarium bekasnya saya Sudah lama banget, saya sudah bersihkan, dirapihkan Kemudian saya tambahin rak Nah, berapa sih budget untuk membuat aquascape sendiri Bagaimana langkah-langkahnya, yuk kita saksikan video ini Di channel Om Youtube Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya Om Tante Oke Om, jadi apa yang pertama-tama nih? Pertama-tama kita masukkan? Aqua Sehat Aqua Sehat, apa ini? Bakteri starter Aqua Sehat ini semacam bakteri ya? Iya, bakteri starter Bakteri starter Oke, kita mulai Mau ikan Berapa ini harganya patogen ini? 10 ribu 10 ribu untuk aqua Aqua apa ini namanya? Aqua Sehat Aqua Sehat Harganya 10 ribu ya Om Tante Oh, ini rumah bakteri Power Grow Oke, selanjutnya kita masukkan, apa ini Power Grow? Rumah bakteri Ini apa ini? Ini untuk rumah bakterinya Oh, jenisnya seperti pasir atau apa? Iya, kayak berkeping-keping Berkeping-keping, oke Ini saya pakai aquariumnya ukuran 60x30 Om Tante Seberapa bungkus kita butuhin ini? Satu aja Satu aja, oke Bentuknya seperti apa itu? Seperti tanah ya? Iya Bakteri ini, nanti jadi ada bakteri ini Ini aman gak sih untuk tanaman-tanaman disini? Justru dibutuhin karena Untuk, kan ada rancang baton kan di dalam aquarium Nah, ini bergunanya bakteri Oke Ini sekarang Itu apa? Aqua Gizi pupuk dasarnya Aqua Gizi pupuk dasar untuk aqua spade Oke, butuhnya satu bungkus? Secukupnya Secukupnya Itu isinya Itu Dituangin semua sampai habis atau enggak? Iya, dituangin Berapa itu harganya? Ini 21 ribu? 21 ribu aqua gizi Oke Udah, terus? Pasir malang Kita pasang? Pasir malang Pasir malang Oh, kesian dong dia malang Pasir malang Oh enggak Berapa ini harga satu bungkus, so? Tiga ribu Tiga ribu? Satu kilo Satu kilo Kita butuh berapa kilo ini untuk ukuran 30-60 ini? Oh ya, secukupnya itu kita lihat nanti Oh gitu Oke Pasir malang masih ya? Iya Selanjutnya apa Om? Disiram Disiram Oh, siram Siramnya harus lembut kayak gitu atau? Iya Harus lembut air lembut gitu ya Om? Nah ini kita kedatengan air terjun sama bonsainya satu Iya Kalau air terjun harganya berapa Om? Air terjun Rp 150 dan Rp 150 Rp 150 lengkap Oh, kita lihat ya air terjunnya Rp 150 ribu seperti apa Sama bonsainya berapa Om? Rp 80 ribu Rp 80 ribu? Oke, kita lihat ya Pertama air terjun Nah, kita harus tata-tata dulu Oke, hello waterfall Nah, ini sekarang kita mau sambungin mesinnya waterfall Jadi pakai selang Selang ini harganya terpisah ya Om? Selangnya Rp 250-100 ribu Ini kita beli online bonsainya Ini berapa Om harganya? Rp 80 ribu Oke Kita mau pasang selangnya dulu yang nyupin pompa-nya Supaya air terjunnya bisa bergerak Oke, ini batu besinya ya Om? Harganya berapa Om? Ini Rp 20 ribu 1 kilo Rp 20 ribu 1 kilo? Rp 20 ribu 2 kilo Oke, pohonnya ditutupin batu Batunya digeser bisa gitu Nanti kalau ada misalnya pompa-nya bermasalah, rusak Kan mesti diganti tuh Jadi batunya kita geser bisa? Bisa Tapi ada rumput-rumputnya nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa Oh, gitu Gitu, keren Kita buat kayak tebing gitu ya Nah, ini kita kasih batu biasa Ini sisa aquarium yang zaman dulu Jadi saya nggak keluar biaya yang ini Kita mau coba susun jalanannya pakai ini Tambah buat lebih hias Kita mau cuci batunya dulu Yang bekas aquarium Aquarium saya ini dulu Udah 12 tahun kayaknya ini Ya, ini kita sekarang melakukan pemasangan Batu-batu kecilnya Menjadi jalanan Ya, kalau ini rumut Kardia Kardia Harganya berapa ini? Rp 25 ribu 1 kilo Jadi ini rumput-rumput yang buat ditempel di pohon bonsainya nanti Sekian jalanan kupihnya Oke, ini udah jadi jalanannya Nah, ini kita lagi mengumpuk rumput Ini jadi pompanya agak canggih ya Om Tante ya Jadi bisa diatur settingnya Aquascape ini kan arusnya nggak boleh besar Nah, jadi kita bisa atur nanti sini Yang arusnya yang kecil aja Sekarang kita semprotin Rumputnya ya Tiga sampai tujuh hari deh nanti Tumbuh rumput Sekarang kita isi air sedikit-sedikit Sampai batas rumput Sampai batas rumputnya tenggelam Kurang lebih 5 cm lah dari dasar Nah, ini jadi kita sudah plastikin Airnya sudah terkenang kurang lebih 5 cm Ini kondisi 1 hari setelah tanam Rumputnya masih belum tumbuh Sekarang hari ketiga Kalau kita lihat sini belum ada tanda-tanda kehidupan ya Belum ada tanda-tanda kehidupan di tanamannya Kita putuskan Om Tante untuk mengurangi air sampai permukaannya Ini kondisi 6 hari Hijau-hijaunya mulai muncul Oke, sekarang hari ketujuh kita akan coba tanam moss Kita pakai apa Om? LEM SUPER ya? Iya Satunya harganya Rp 2.000 Kita pakai Rp 3.000 Ini akhirnya jadinya Nice Ini apa Om? Pasir? Pasir kandila Pasir kandila harganya? Rp 20.000 Rp 20.000 satu plastik itu? Sekilo ya? Sekilo Ini gunanya untuk? Air terjun Air terjun Oke Ini apa namanya tanam? Tidak tahu ya? Tidak tahu Ya pokoknya bagus saja Berapa harganya Om? Ini Rp 10.000 Rp 10.000 satu? Waduh coba kita lihat ya Ini sudah hampir jadi Tinggal isi air Ini ada termometer Pulang lebih harganya berapa ya? Rp 20.000 Rp 18.000 Rp 15.000 Kalau tidak salah Ini tidak lebih dari Rp 20.000 Sekarang kita sedang isi airnya Airnya tidak boleh deras Jadi Harus bersabar Proses pengisiannya Nah ini airnya hampir penuh Ini saya tambahin van disini Ini harganya Rp 60.000 Vannya Temperaturnya disini Masih 30 ya 30 derajat Airnya masih sedikit teruh Besok pagi baru Lebih jernih lagi Sekarang kita akan coba yang Terjun Oh no Tidak ada tanda-tanda Sudah nyala belum? Sudah nyala belum listrikah? Sudah Kok dia mana Ngambul Nah 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 Ada air terjunnya Oke Sudah jadi Aquascape-nya kita Sekarang kita tinggal Masukin ikannya Untuk tempat rumah baru Baru ada 5 ikan nih Yuk kita masukin sekarang Oke Welcome to the new house Welcome to the new home Sub indo by broth3rmax Ya Om Tante, ini adalah tips tambahannya yang akan saya sampaikan Yang pertama, saya kan menggunakan pasir malang Ternyata setelah menggunakan pasir malang itu, rumput-rumputnya ini mudah sekali untuk terangkat Jadi setiap pagi saya harus membersihkan rumput-rumput yang terangkat diatasnya Sebaiknya kita menggunakan pasir soil Itu dia lebih menggigit akar-akar dari tanaman-tanaman rumput yang kita tanam ini Tips yang kedua adalah, kalau kita ingin membuat air terjun seperti ini Itu beli saja yang sudah jadi, tidak perlu membeli satu demi satu Sehingga kita akan lebih menghemat waktu Banyak kalau di pasaran, ada yang online juga atau ke toko ikan hias Dan Tante juga bisa menemukan air terjun ini Tips yang ketiga, ketika kita akan menggunakan air terjun ini Dia akan menggunakan selangnya, selang ke powerhead Nah pastikan selang itu tidak ada kotoran Sehingga air terjunnya itu bisa lancar turunnya Tips yang keempat ya, ketika kita ingin mengisi pasir untuk air terjunnya ini Pastikan jangan sampai kebanyakan Jadi sedikit demi sedikit kita kasihnya Karena kalau kebanyakan, nanti dia akan muncul seperti lumpur lapindo gitu loh Bukan apa namanya, gerakannya seperti lapindo Jadi muncul dari lubangnya Jadi harus sedikit demi sedikit, pastikan tekanannya itu pas Lepas, ditekan lubangnya ketika airnya sudah turun-turun Ketika pasirnya itu sudah keluar dari atas Lepas pelan-pelan Tips yang kelima adalah Kita rajin menggunakan pupuk yang kita berikan kepada aquarium ini Seminggu sekali aja Sebanyak setengah tutup botol Untuk ukuran aquarium 60 cm Oke itu saja tipsnya Semoga bermanfaat untuk komentar Tante Jangan lupa komen, like, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb